Intro Assalamualaikum, hai dengan Dina disini Kali ini kita akan bedah Canva Glow Up Tampilan Canva terbaru yang pastinya bikin Canva tambah keren Ada beberapa perubahan dari Canva sebelumnya Sekarang cari tahu yuk apa aja yang berubah atau yang bertambah di Canva Glow Up ini Dari segi tampilan, Canva cukup berubah Kita lihat ini tampilan lama dan ini tampilan baru Untuk area desain, pastinya jadi lebih luas Tool animasi juga lebih bagus Opsi edit juga lebih beragam dengan penambahan banyak filter dan juga efek Lalu Canva juga didukung AI Yang membuat kita bisa berkreasi lebih luas Lewat feature tangkap ajaib Dan gambar juga bisa dikasih komentar Pembaruan di Canva Dock ada beberapa Yang pertama, ada pintasan format yang cukup sekali klik Hurufnya bisa membesar seperti ini Sekarang saya sorot tulisan ini Lalu klik H2 Lalu klik H2 Ukurannya langsung berubah Lalu ada juga namanya pemisah halaman Klik area kosong di bawah Lalu klik tanda tombol plus Tindakan cepat Kemudian scroll ke bawah Dan pilih pemisah halaman Nah Sudah ada deh pemisah halamannya sekarang Kemudian kita juga bisa menambahkan kolom Dengan cara Klik elemen Cari kolom Lalu pilih kolom mana yang mau ditambahkan Untuk template dan aplikasi Saat ini banyak sekali template yang disediakan oleh Canva Jadi kita nggak perlu cari ilham Tinggal pakai template yang tersedia Lalu misalnya kita punya template sendiri Tapi kita mau menerapkan gaya template yang sudah ada Maka cukup klik terapkan gaya ke halaman Otomatis Desainnya berubah Tapi gambar dan tulisannya tetap Grafis di Canva juga tambah banyak dan tambah keren loh Seperti ini Saya akan cari lilin ulang tahun Lihat banyak banget grafis lilin ulang tahun di Canva Dan bagus-bagus Canva juga menyediakan banyak video Contohnya ini Saya mau memasukkan video ke gambar ini Cari di elemen Lalu cari video Cari artlist.io Nah kita lihat banyak sekali Stok video yang bisa kita pakai Tinggal kita geser Lalu kita masukkan video Lalu kita masukkan video ke dalam bingkai Untuk menambahkan refleksi ke gambar juga ada Caranya klik gambar di atas Buka tab aplikasi Cari easy reflection Lalu klik create reflection Nah kita tinggal klik add to design yang mana yang kita mau Lalu di Canva juga ada namanya efek pixel Caranya pilih gambar Lalu buka aplikasi Cari pixel ifi Lalu klik pixel image Nah sekarang tinggal digeser Pixel scale nya mau yang mana Kalau sudah oke Tinggal klik replace Nah kalau mau presentasi Dan kita males Untuk ngompong saat presentasi Kita bisa pakai Presentasi di Canva Klik aplikasi Cari di ID AI presenters Lalu pilih Mau presenternya yang mana Kemudian tulis Kalimat yang harus dibacakan oleh presenter Pilih mau pakai bahasa apa Nah kita bisa preview dulu nih speech nya Kalau sudah oke Tinggal klik generate Nah gimana Sekarang udah tau kan Apa aja yang berubah Di Canva glow up Yuk kita mulai berkreasi dengan Canva Pilih Pilih Pilih